Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akum maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tadmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawi ya matin ya munpaqin Amin ya Rabbah Terhadap saya atas isu ini Harus melihat bangunan utuh Jadi disini ada saya Konir Rampirin Pakli Disini ada Mr. X Disini ada Mr. Y Disini ada ambasadorosan Jadi gak bisa nih Dia cuma dari faktor kacamata ambasadorosan Bahwa Mr. Y Mendesak terus meminta saya masuk tim ke-08 Resmi Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad Saya nyatakan di F66 Neolitik Di awal cara lain Saya itu supporting stedo-08 Sebagai advisor isu pertahanan Tidak perlu dibantah Jadi dalam bidang pertahanan Intelijen, security, geopolitik Dan itu kenapa Mr. Y Meminta saya Memformalkan diri Untuk muncul bersama 08 Di tempat-tempat publik Empat Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y Dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y Sedan Saya ingin sebut brandnya apa Nomornya juga bukan nomor biasa Saya bertemu dengan Mr. Y Bersama Mr. Y itu Dihadirin Mas Angga Tanpa Mr. X Dan ada Of course For your information Mr. X dan Mr. Y itu Tidak di ruangan terus Jadi kalau dicatakan berempat Tidak berempat terus-terusan Mereka itu keluar masuk gitu Nah Janji Atas bujukan eksilensi ruangan Kepada saya untuk bergabung Di 02 Itu saya ditawari Catat ya Saya ulangi Saya ditawari Tiga kali saya ulangi ya Saya ditawari Apakah mau menjadi Wamenhan Atau Wamedu Dan waktu itu Saya langsung jawab Bos Dengan PHP Aku ini Dekat banget sama Mr. X Dan aku tau bener Betul dari pertemuan-pertemuan saya Dengan Mr. X Kami membahas antara lain Keadaan di dalam Di dalam sana itu Sudah syarat Bontok-bontokan Why? Di sana itu Koalisi lintas pantai yang temuk Jadi semua orang udah pengen Saya mau jadi ini Saya mau jadi ini Ini kita common sense aja Saya mau siapa Akanemis diri luar Hanya advisor Mana mungkin Tiba-tiba saya keren Malau saya mau apa Which is not me at all Nah kemudian Karena saya itu bilang Tidak mungkin Ditawarkanlah saya Di Bentley First Edition Anda google lagi Di Indonesia itu berdua Di Bentley First Edition Harganya 11 miliar Dan itu saya tolak Kenapa? Karena saya tidak mau Menjadikan alat Untuk diviralkan bahwa Oh Akademisi satu itu Dari ini Oke Clear ya Jadi dua Semua yang ditawarkan Posisi Wamenhan Yang saya tertawarkan Bukan saya terima Saya tertawarkan Tidak mungkin Ngarang kata Saya kenal Mr. X Mungkin kalau saya Tidak kenal Mr. X Saya percaya aja Nah Mr. X itu dewa loh Saya tidak akan sebut namanya Tapi dia dewa Lima Bahwa untuk tawaran Bertumbuh 08 Bersama Gibran Saya nyatakan berat Dan tidak mungkin Kenapa? Berat dan tidak mungkin Untuk saya pribadi Sejak awal Tolong di cek Instagram saya Media sosial saya Pernyataan saya Dimanapun Saya selalu konsisten Prabowo No problem Tapi Gibran Big no Dikarenakan Saya sampai hari ini Tidak bisa terima Aspek pelanggaran konstitusi Etika politik Nilai Serta kelembangan demokratis kita Yang diombang-ambingkan Dan mulai dihancurkan Saya sampaikan Masih ada waktu Dan calakah Waktu saya sepertinya Kalau tetap mau Saya bantu beliau Masih ada waktu Dan calakah Untuk merubah calonnya Ini kan masih awal Pak Ngomongnya Ditanya oleh beliau siapa Saya bilang Sahroni Karena saya pernah Makan malam bersama Sahroni Mister X Dan kami bertiga Dan saya usulnya Pada Mister X Kenapa kan Sahroni aja Nomor 2 Ridwan Kamin Kalau Ridwan Kamin Itu antara saya Mister X Berdua saya Jelas ya Malah saya itu sudah pernah Offering Supaya apa Supaya Pak Prabowo Tidak terkebani Nah Kenam Pertemuan itu saya tutup Dengan Beberapa statement Satu Saya pamit Tuhan Negeri Waktu saya kamis Tuhan Negeri Hingga tanggal 13 Desember Dan saya kemudian Diantarkan ke pintu depan Dimoto oleh beliau Saya berterima kasih Atas pertemuan Dan ketiga offeringnya Tapi untuk saya pribadi Saya sudah bisa membantu 08 Dalam roadmap Pertahanan Dengan catatan yang terpenting Ekselensi Rosan Bisa menjamin Jika 08 menang Maka akan tetap setia Patuh Pada roadmap tersebut Karena anggaranya besar sekali Karena ingin menjadikan Kekuatan Indonesia Seperti era Terkuat di bumi bagian selatan Jadi saya yang bikin Rokannya Indonesia harus dibagian 4 koga pilhan Begini Apa yang harus diberi Gitu loh kira-kira Jadi kalau beli pun mahal Barangnya baru Itu jelas Dipakai yang kemana Dimana Bagaimana Eh bagaimana yang enggak Bagaimana yang ada TNI yang urus Apa dan Dan dimananya Nah Kemudian Ini juga terkait Dengan Sebenarnya ada tindak lanjut Dari pertemuan-pertemuan saya Membawa Mr. White Ingat ya Ada Mr. White tadi Menghadap Dubes Rusia Saya yang bawa Menghadap Dubes Cina Saya yang bawa Menghadap Adhan Rusia Saya yang bawa Menghadap Adhan Cina Saya yang bawa Termasuk kepada Para kepala staf Kenapa Karena saya ingin Nyakinkan Roadmap ke besok Kalau Pak Prabowo Jadi presiden Itu sesuai Inginan keguna Saya sekolah di Israel Itu ilmu yang saya Paling dapat apa Kalau Anda bikin Pasukan perang Tanya pengguna perlu apa Bukan dari atas Maunya apa Itu kenapa saya Berdiri mengantarkan Ke beberapa kepala staf Tapi baru terjadi Kepala staf Kata maut Kepala staf Kata maut 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 Kemudian Saya sampaikan Oke Kita bertemu lagi Tanggal 15 Desember Kan saya pulang 13 nih 14 15 Desember Nah beliau jawab Aduh Bukoni bisa cepat pulang gak Gitu kan Karena menurut beliau Ini kan jadwal depan Makin dekat Cepat pulang aja Cukup gak seminggu Karena kan saya pergi Sekitar 2 minggu lebih ya Saya bilang gak mungkin Karena saya ada jadwal yang sudah Fix Nah Sejak kedatangan 13 Desember itu Hampir satu bulan Saya tidak dihubungi Dan juga tidak menghubungi Mr. White Tapi tiba-tiba Mr. White itu menghubungi saya Minta bertemu terkait tugasnya Dari Saya gak tau apakah dari Angga Selorosan Atau dari siapa Tapi dia bilang saya didugasi Mengatur ibu Bertemu dengan Pak Wali Siapa itu Pak Wali Pak Wali itu Degitkan Ya Jadi Oh Kalau begitu gini Tolong sampaikan Pada Siapapun yang menyuruh kamu Saya bisa bertemu Pak Wali Jika Pak Wali Mau menyebabkan diri Dia sebagai murid Saya sebagai guru Karena akan saya brief ini Tentang bagaimana Konstitusi ini tidak boleh Ketak-ketak Nah Puncak pembiraan Pembicaraan itu Kemudian saya tolak Ketika Saya diberi bocoran Dari Oleh Mr. White Tentang Bagaimana Karakter Pak Wali Dan itu membuat saya Aduh kalau kayak gini Kayaknya Mendingan aku mau sampai tamu deh Oke Sebentar ya Sebenarnya Boleh minta yang di print gak tuh Lebih gampang ini gak ya Oke ya Terus Kemudian Setelah itu Tiba-tiba Satu hari Weekend Mr. White Dia meminta saya Mendadak jumpa Minta brief singkat Waktu itu sudah Jelan Debat Capres Tentang peran Jadi dia bilang Bumoni Gimana caranya Bapak tuh dibikin brief Yang sangat singkat Bicara lebarannya tergol banget tuh Wah Pusing baca Bikinkan aja Contekan lah Kebetan Satu lembar Dua lembar Yang intinya Bagaimana Di debat Capres Pertahan itu Saya sampaikan gini Intinya gini Tolong bilang Bapak harus tenang Harus fokus Harus konsisten Pada Bung Karno Defense and Geopolitical Jadi Kata kuncinya itu Adalah Contekannya cuma itu aja Bung Karno Indonesia Yang terkuat Di bagian selatan Dan bagaimana Geopolitical Position kita Buat saya Karena saya udah gambarkan Nikainya akan di attack Di beliau Jadi supaya tenang Contekan itu Saya bisa share nanti Tadi saya lupa print Tapi ada contekan itu Dibuat malam itu Untuk beliau Berberapa jam Sebelum debat Capres 3 Ini setelah jam 2 Mr. Y Terus-menerus Penghubungi saya Mau panggilan telepon Mau panggilan chat Karena menurutnya Saudara Rosan Atau Excellency Ambasan Rosan Memaksa saya Hadir malam itu Langsung duduk Duduk Didekat Bapak 08 Dan dia pengen Meyakinkan terus Itu ada buktinya Saya bisa kasih Buktinya Telepon itu Berapa kali masuk Tapi pembicaraan itu Terputus Bagi pembicaraan Ada format Nanti malam lo duduk Sebelah Bos 08 Dan gue gak yakin Bahwa lo akan datang Jadi dia Tau karakter saya Ini kok bisa Yakin banget Kalau lo duduk Sebelahnya Dan dia bilang Aku mendingan Konfirmasinya lo langsung deh Dan saya bilang Betul Saya tidak bisa hadir Tidak akan hadir Karena menjadi akademisi Adalah pilihan hati saya Makanya Saya tidak ada di kader Dengan aku Tapi kalau sebagai advisor Saya advisor Untuk Pak Gander juga Saya ada di mana-mana Di partai dolar Juga saya ada Kalau mau dicari Nah jadi begini Saya itu menghargai Beda versi pertemuan Dengan Bapak Ambas Andorosan Namun Saya harus mengungkapkan Dari saya Tentang apa yang saya alami Tentang batang utama Cerita Papalago Akan 2 tahun Ini kan jadi rame kan Ketika terpilih Ini aja Komentar saya Saya memahami Kalau pada panik Tapi Saya mendapatkan Perkuatan informasi itu Jadi bukan Cuma diomongi ke saya Oleh Pak Ambas Andorosan Tapi juga Pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto Dalam pertemuan Pengusaha di Singapura Jadi kalau Abis ini mau tanya Sama Pak Hasto Sekjen BDF Silahkan Ternyata Bukan saja Pak Rosan Yang tak akan pernah Kepada saya Event Pak Prabowo Di Singapura Depan para pengusaha Ternyata kanan sama Yang beda tahunnya Pak Rosan bilang ke saya Hanya 2 tahun Kalau Pak Prabowo Bilangnya Jatuh bangun Hanya 3 tahun Mau 2 tahun Mau 3 tahun Menurut saya Ini yang tidak boleh terjadi Oke Ini sudah Apapun yang dilakukan Saya percaya Selatan ini Menerima kasih Menerima kasih Ada beberapa Ada beberapa hal Ada beberapa hal yang kita bisa Rasakan Tekanan 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 Satu Dugaan Apa adanya kabar Yang beralasan Tentang exit poll Suara luar negeri Tanggal 12 kemarin Yang diduga Jauh dari keberhasilan Nomor 2 Adanya beredar Dugaan yang beralasan Perbincangan publik Terkait perusahaan Ceko Kawat Greco Pada penduduk Amerika Dan dibalas oleh Keterangan Jumil Menhan Yang menurut saya Tidak sustantial Boleh dong saya nilai Dan Saya bisa bayangkan Sibuk mengkonternya Seperti apa Nomor 3 Adanya perbincangan Publik dan medsos Yang masif Terkait dugaan Yang beralasan Obrolan suara 08 Dan pihak kata Keempat Adanya launching Film dokumenter Film dan TV Kemarin Jam 11 Dengan pembicara Utamanya 3 ahli tatan negara Jadi bukan ahli tatan negara Biasa-biasa Ini bukan kali-kali Ini 3 ahli banget Nah Yang terakhir lagi Tadi malam Adanya undangan Acara diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut kejelasan resmi Tentang dokumen Kawat Greco Kerekaman suara Dan bukti tertulis Sekali lagi ya Batal itu Mesti ada bukti tertulis Pembatalan miris Berikut nilai Penanti pembatalan Yang harus dibayar oleh Indonesia Sebagai penuntut Saya ingin sampaikan Selama ini Saya diam Ketika ada yang menyerang saya Harkat saya Martabat saya Kehormatan pribadi saya Seperti beredarnya file BAP saya Sebagai saksi Catat ya Saksi Catat lagi nih Saksi Di Mahkamah Militer Pada 2013 Yang beredar di sosial media X Minggu lalu Sekarang sudah di teklan Oleh panglimatnya Lalu kemudian Ada hujan pesan Di dalam ruang USA Group Mereka tadi malam Yang intinya Berisikan siapa poni Ada dua serial tulisan Yang isinya full hoax Karangan Fitnah Terkait hidupan pribadi saya Dan Dipresetkannya Pernyataan-pernyataan saya Bagi saya Ini adalah konsekuensi logis Dari apa yang akan Terus saya suarakan Dan perjuangkan Untuk sebuah negara Indonesia Yang lebih maju Yang demokratis Yang berkeadilan Yang menunjuk tinggi konstitusi Dari sini Saya akan tutup dengan Pernyataan You ask for war And this is my word of terrorism Hai anak bangsa Yang berhati dan berpikiran benar Berhentilah untuk Diam dan jangan takut Gunakan kewarasan berpikir Dan jangan mundur atau gentar Karena isu yang kita hadapi ini Bukan cuma isu peer press Tetapi isu lebih besar Tentang keberlasungan negara Indonesia Di masa depan Terkait press release dari His Excellency Rosen Hanya sepakat satu kata Biarlah masyarakat yang menilai Dan Tuhan yang maha puasa Membantu mahluknya yang berdiri dalam kebenaran Fox Populi Fox Be Suara rakyat adalah suara Bismillahirrahmanirrahim Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jagodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue Paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyoba Dia itu kayak Crunchy-crunchy gitu Depannya itu Lengis di depannya Terus di dalamnya empuk Udah gak usah lama-lama Kalau gue pengen Langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Gimana Nanti dia tanya itu 35 ribu Kalau gak salah Ya Lengis di depannya